Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para susu ya sahabat teknisi semua salam satu itu perjuangannya guys ya Halo my friends welcome back to my channel please support my channel like kari and then subscribe keringgi Oke thank you very much ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung ya di channel gadgetin mobile jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi guys ya berbagi tools yang bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula yang belum memiliki alat book ataupun alat jungle ya ini pun apa ya sambil menyempatkan permintaan request kemarinnya ada subscriber yang minta review minta review Android utility ya di sini akan kita share guys ya Android website utility tools ya namun di namun untuk ditulis ini kebanyakan lebih lebih banyak dia support ke chipset mediatek guys ya oke setelah kita ekstrak lalu kita apa ya jalankan Xenya Renatnya kita Renat melihat semestrator ya Mari kita simak ya sampai selesai jangan di skip-skip ya jika ada yang dicari tidak ditemukan resiko anda tanggung sendiri ya ya ini bisa teman-teman lihat untuk versinya versi 100 guys ya one point zero zero version my friends this is versi 100 tools ya ini dia ya guys ya penampakan toolnya ya sedikit hampir mirip ya dengan MTK meta utility ya namun di sini ada 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 ini ada sedikit perbedaannya ya sebentar guys ya kita review yang untuk mana dia guys ini ya kita review bagian mediateknya dulu ya baru kita ke tab Androidnya ya ya ini untuk tab mediateknya untuk fungsionalnya ya kegunaannya Hai tuh disable out ya Oke ini kita cek untuk tab Androidnya ya tutup Androidnya untuk tab main ini ya menu tab main ini ya modinya disini harus terkoneksi via adb ataupun password mode ya nah disini di sini di sini di sini kelebihannya ya di sini kita harus menginputkan file misci ya misci ataupun mis file misci untuk mengenerate apanya ya mengenerate ataupun membaca kode kode passwordnya ya via adb modi ya namun ini untuk namun hanya untuk Android 6 ya 6 kebawah yang Android 6 kebawah bisa ya disini bisa lihat teman-teman lihatnya artinya hey Hai ya kurang lebih seperti kini cara gereja cara miracle Thunder dulu ya untuk membaca kode absorption yang lupa Poyah papoola ataupun pin apa ya nanti disini kode-kode nya bisa melihatnya kurang lebih ini namanya tab apa ya kalau di Miracle Thunder dia tab read pattern ya read read pattern untuk membaca kode polanya untuk membaca kode pola fungsinya ya namun disini kita harus menginputkan file secara manual kalau untuk fungsinya cara kinerja ya ya salahnya ini kita belum ada bahannya guys ya bahannya bahannya belum adanya oke sekarang kita jelajahi lagi untuk menu-menu fitur lainnya ya sedikit ada kemiripan yang dengan MTK Meta Autority untuk ia di Samsung ya untuk menu teks teks Samsung ya untuk fungsionalnya fungsi kinerjanya bisa teman-teman lihat ya untuk force untuk force modem itu ya force modem untuk memindah untuk berpindah mode ya tujuannya gitu ya berpindah modem dari download modem dari metamode ke download modem bisa dari download modem ke metamode bisa ya ya maksud saya dari metamode ke download modem ya gitu ini untuk uap apanya ya Huawei untuk menutup Huawei bisa untuk read apa ya untuk flash file secara manual yang file partition ini untuk Unisoc nya ya menu tab Unisoc berlaku untuk untuk mengeskusi yang berchipset Unisoc ya saya teman-teman lihat ya untuk flash file pack ya flash file pack red-red mode DX ya unlock bootloader Unisoc ya nanti bisa juga teman-teman pelajari pelan-pelan ya maksud dan tujuan kinerja tool ini ya intinya tetap optimis dan semangat belajar guys ya kalau memang mau jadi teknisi yang ekspor ya oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semuanya thank you very much jangan lupa supportnya ya thank you very much